Hai TeknoZen, selamat datang di channel Tau Tekno. Produsen ponsel asal Cina, Oppo telah mengonfirmasi akan meluncurkan seri terbaru ponsel kelas menengah premium di pasar Cina pada 25 November besok. Ponsel yang diluncurkan itu tak lain adalah Oppo Reno 7 Series yang salah satunya adalah seri sebesar edition Oppo Reno 7 SE. Lalu, seperti apa tampak dan spesifikasi dari Oppo Reno 7 SE? Tonton video ini sampai habis ya! Tinggal menghitung jam, bocoran mengenai render dan spesifikasi dari Oppo Reno 7 SE bermunculan. Beberapa laporan menyebut ponsel ini telah tampak di situs gd.com dan memperlihatkan beberapa spesifikasi dari Oppo Reno 7 SE. Laporan yang dikutip dari banyak sumber, Oppo Reno 7 SE diklaim akan menggunakan chipset kencang Mediatek Dimensity 900. Dengan chipset yang dipakainya, dipastikan Oppo Reno 7 SE bakal mendukung jaringan 5G. Sedangkan di bagian software, Reno 7 SE diprediksi akan menjalankan sistem operasi Android 11 yang dikostumisasi ke dalam ColorOS 12. Masih di dalam cup, Reno 7 SE mengemas baterai 4390 mAh dengan support pengisian cepat 33W melalui port USB Type-C. Dengan baterai tersebut, Reno 7 SE dilaporkan memiliki ketebalan hanya 7,45 mm dan dimensi 160,2 x 73,2 mm. Dengan ukuran yang tipis dan besar, Reno 7 SE turut serta dibekali layar AMOLED berukuran 6,43 inch Full HD+, dengan aspek rasio to body mencapai 90,8%. Geretan fitur layarnya termasuk refresh rate 90Hz dan lapisan perlindungan Corning Gorilla Glass 5 juga tak ketinggalan. Layar Reno 7 SE terlihat lebih mewah berkat desain layar pansul tanpa poni yang tersemat pada sisi kiri atas ponsel yang di dalamnya tersemat kamera depan 16MP dengan sensor Sony IMX471. Berbicara mengenai kamera, sama seperti varian prunya, diharapkan Reno 7 SE akan mengusung 3 kamera dengan sensor Sony. Ketiga kameranya akan memiliki konfigurasi masing-masing 48MP kamera utama dengan sensor Sony IMX581, 2MP kamera depth sensor, dan 1 kamera 2MP kamera monochrome. Fitur lain kameranya adalah dukungan OIS, sistem lensa 6P, zoom digital hingga 20x, dan perekaman video 4K. Seperti yang Mimin katakan tadi, OPPO Reno 7 Series diperkirakan akan debut pertama kali di Cina pada 25 November 2021 besok, sedangkan akan dibasarkan pada pertengahan bulan Desember mendatang. Jadi kita harus sabar sedikit lagi menanti datangnya Reno 7 ini di Indonesia. Nah itu tadi adalah bocoran mengenai OPPO Reno 7 SE, tulis opini kalian mengenai ponsel ini di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya. Terima kasih telah menonton!